Pak, ini lo serabinewis tak gawe Cek ini ya Kinggawe opo gitu pak Bener toh, udah pada nungguin di pendopo Ngapun ternyek ya pak, agak telat ini Sini, tak bantuin, siapin bahan lainnya Gunungan ini akan digunakan sebagai perayaan hari jadi Kabupaten Bojonegoro Selayaknya gunungan di Jawa yuk Gunungan berisi semua hasil bumi dan potensi yang ada di suatu wilayah Nah, aku sekarang berada di Kecamatan Balen Untuk mempersiapkan gunungan guna hari jadi Kabupaten Bojonegoro Dan isi gali gunungan ini tuh berisi segala macam hasil bumi dari Kecamatan Balen Makannya Di sini, selain berbagai jenis sayur dan buah-buahan Ada produk-produk lain khas Kecamatan Balen Seperti krupuk, tahu, dan serabi gurih seperti ini Selain gunungan, ada satu unsur lagi yang paling penting Dalam rangka perayaan hari jadi Kabupaten Bojonegoro Yaitu api abadi Nah, sekarang saya berada di Api Kayangan Tepatnya di Kabupaten Bojonegoro Untuk melaksanakan prosesi pengambilan api abadi Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Bojonegoro Oh iya, tidak semua orang bisa mengambil api abadi dari kayangan api ini Harus orang tertentu dan dalam momen tertentu pula Nah, biasanya sih saat acara pon yu Atau hari jadi Kabupaten seperti ini Ada banyak syarat yang harus dilakukan sebelum dapat mengambil api abadi di sini Salah satunya yuiki, tayuk Makanya aku gak bisa ikut terlibat terlalu dekat Takut ganggu kehidmatannya Nah, ternyata api kayangan ini adalah pertilasan dari salah satu pandai besi terkenal pada zaman Majabait Yaitu Krio Kusumo Setelah rangkaian pengambilan api abadi selesai Api kemudian dibawa untuk disemayamkan di pendoko Kabupaten Terima kasih telah menonton!